Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya, selamat sihat terbaik kita semua Hadirkan yang saya hormati Seminat pada hari ini yang akan kita bicarakan yaitu mengenai publikasi tegak seakhir Departemen Teknik Sipil Sekolah Fokasi Muntas Gajah Mada Sebelum kita mulai, perkenalkan Nama saya Erwin Bermendia, selaku moderator yang akan membimbing jalannya diskusi yaitu publikasi tugas akhir Departemen Teknik Sipil Sekolah Fokasi Muntas Gajah Mada Baiklah, selanjutnya saya Serta tidak diperbolehkan melakukan interupsi Sesi tanya jawab akan dibuka setelah kelima pembicara menyebabkan materi Saya akan memperkenalkan beberapa pembicara yaitu Afifah Putri Amanda Bapak Sungkono Terimustikawati Nurkolis Mahindra Chakrawala Rangkaian acara yang akan lewati diantaranya Pembukaan, penyajian materi, sesi tanya jawab Acara yang pertama adalah pembukaan Marilah kita menyiapkan bas malah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Baik, kami persilahkan kepada Afifah Putri Amanda Untuk membebarkan makalahnya Yang berjudul Pengembangan Kawasan Stasiun Tugu Yogyakarta Berbasis transit dengan pendekatan aksesibilitas Terima kasih kepada Mas Erwin selaku moderator Saya akan share screen tentang jurnal saya Sudah terlihat Ya, sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Eva Putri Amanda Di sini akan mempresentasikan tentang review jurnal Yaitu Jurnal Penelitian Transportasi Multimoda Dengan judul paper Yaitu adalah Pengembangan Kawasan Stasiun Tugu Yogyakarta Berbasis transit dengan pendekatan aksesibilitas Autornya terdapat tiga Yaitu adalah Yohanes Satya Yogaraniasta Ika Putra Dan dia Titisari Bidiasuti Pensoal dari Vitas Teknik Kuntas Gajemada Latar belakang dari pembuatan jurnal ini Yang pertama adalah tentang Keberadaan dari Stasiun Tugu Yogyakarta Yang dimana Stasiun Tugu merupakan Stasiun besar di Provinsi DRAISM Yogyakarta Yang berada tepat di tengah kota Dengan turut mendukung kemudahan akses Masyarakat dari luar kota Yang mendatang bertujuan untuk beraktivitas Di kota Yogyakarta dan sekitarnya Latar belakang kedua adalah Tentang perintis dari pengalaman Kawasan berbasis transit Yaitu adalah Perencanaan transportasi publik Dengan interkoneksi antar moda yang baik Yaitu kesal dari pusat Hingga menuju rute-rute lainnya Selanjutnya akan dibahas tentang Metode penelitian Yang terdapat dua tahap Yaitu tahap pertama adalah Mengidentifikasi titik tarik kawasan Dan yang kedua adalah Mengalisis tingkat aktisibilitas stasiun Terhadap titik tarik kawasan Tahap pertama terdapat dua metode Yaitu adalah observasi awal Serta wawancara Yang dimana pada observasi awal Itu mengambil titik Yaitu kurang lebih sekitar 1.500 meter Dari stasiun Tunggu Hingga kawasan lainnya Yang kedua ini merupakan tahapan wawancara Yang dimana pihak pewawancara Mengambil responden Yaitu yang berada di kereta Gerbong pertama hingga gerbong selanjutnya Yang terdapat dua sampai tiga orang Pada baris pertama Tahapan kedua yaitu Menganalisis tingkat Aksesibilitas stasiun Terhadap titik tarik kawasan Yang dimana juga terdapat Dua metode Yaitu adalah Observasi lapangan Dan dokumentasi Yang dimana observasi lapangan ini Terdapat beberapa variabel Yaitu seperti Ketermudahan Jarak dan waktu Kenyamanan Serta keterlihatan Dari stasiun tersebut Selanjutnya yaitu adalah Dokumentasi Yang dimana sebagai pendukung Dari data-data primer Selanjutnya yang akan dibahas adalah Tentang hasil dan pembahasan Yang dimana Berdasar dari grafik yang pertama Ini merupakan responden yang berdasarkan profesi Terbanyak yaitu berasal dari karyawan swasta Pada Selanjutnya adalah Mahasiswa Wira swasta Dosen atau guru Dan yang terkecil adalah Ibu rumah tangga atau pensiunan Pada responden weekend Itu adalah terdapat karyawan swasta Terbesar Ibu rumah tangga dan ibu rumah swasta Itu sama selisihnya Selanjutnya ada mahasiswa PNS Serta guru Pada grafik keluar stasiun Terbanyak yaitu pada di pintu utara Dan pada radius jarak Juga terbanyak Di radius lebih dari 1.500 meter pada weekdays Dan radius 500 meter pada weekend Berikut merupakan titik dari Titik transit Dimana pintu utara Ini merupakan terdapat Area drop-off mobil Tangkalan becah Tangkalan taksi Area parkir mobil Ini juga terdapat Area shelter Trans Jogja Dan Tangkalan becah Di pintu Masuk Selatan Dan pintu kelas selatan Juga sama Juga terdapat Drop-off mobil Becah Dan shelter Trans Caharta Kesimpulan dari Jurnal ini adalah Terdapat 12 titik Tarikan kawasan transit Yaitu Pertama Shelter Penas Jogja Marga Utama Yang kedua Kesimpulan Asokja dari Malioboro Yang ketiga Titik penembah Hentian bus kota Jalan Marga Utama Dan Jalan Malioboro Selanjutnya ada Titik parkir utara Dan selatan Malioboro Mall Pasar Bringhajo Taman Pintar Keraton Serta daerah komersial Jalan Marga Utama Dan Jalan Malioboro Saran dari Saran yang akan dikemukakan Itu yang pertama adalah Dalam skala makro Yaitu adalah Meningkatkan Kualitas pencapaian Teraksin termodal Untuk memudahkan Pengguna jalan kaki Serta BCA Di kawasan sesung tubuh Skala menengah Yaitu adalah Dengan menertipkan Parkir motor Serta parkir mobil Dan skala mikro Yaitu dengan Melakukan Kenataan Dari pintu masuk Dan keluar Berikut merupakan Daftar Yang mengambil Dari Buku tentang Planning Planning and Urban Design Standar Yang kedua Ada buku dari Buku yang berjudul Tentang Light Rail And American City Dan yang ketiga Adalah buku Tentang Shaping Nekor Cukup sekian Presentasi dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Saudari Afifah Putri Amanda Atas paparannya Ya ini sangat menarik Untuk dibahas Semoga Jurnal ini Bisa Bermanfaat Bagi Mahasiswa Dan Masyarakat Selanjutnya Mari kita simak Kenyanjian materi Dari pun secara kedua Kami Dipersilahkan kepada Bawak Bawasungkono Untuk membuarkan Makalahnya Yang berjudul Analisis pengaruh temperatur Terhadap Kuat tekan beton Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Bawasungkono Di sini saya akan Mempresentasikan Hasil dari Review Jurnal Dengan judul Analisis pengaruh temperatur Terhadap Kuat tekan Baik Di sini Jurnal Saya Ambil Yang Diautori oleh Irma Aswani Ahmad Nurani Suriyaningsi Taufik Dan Abdul Hamid Aras Dengan kata kunci Temperatur Kuat tekan Dan beton Nah Sebelum saya Melanjutkan Di sini akan Saya bacakan Kerangka Dari Presentasi Saya Yang pertama Ada pendahulungan Yang kedua Isi Yang ketiga Ada penutup Dan yang terakhir Daftar Pustaka Langsung saja Yang pertama Ada pendahulungan Di sini Terbagi menjadi Beberapa Subab Yang pertama Latar belakang Jadi jurnal ini Dilatar belakangi Untuk menaksir Kekuatan sisa Suatu Bangunan Yang telah terbakar Jadi bagaimana Menaksir Temperatur tertinggi Yang pernah dialami Aleman bangunan Pada saat Kebakaran terjadi Yang kedua Kekuatan sisa Bangunan pasca Kebakaran Dan yang terakhir Teknik penguatan Teknik perkuatan Bangunan Sesuai keperluan Sehingga fungsi Bangunan dapat Dikembalikan Seperti sebelum Kebakaran Dan jurnal ini Merumuskan masalah Tentang bagaimana Perbandingan nilai Kekuatan Tekanan Sebelum dan Setelah terbakar Dan jurnal ini Mempunyai tujuan Untuk mengetahui Kembaran kuat tekan beton Setelah terbakar Pengaruh temperatur Pada kuat tekan beton Model hubungan Antara temperatur Dan kuat tekan beton Setelah terbakar Selanjutnya Ada isi Di sini Yang pertama Ada hipotesis Dari jurnal ini Jadi jurnal ini Mengumumkakan Pemanasan yang dialami beton Akibat terbakar Akan mengibatkan Perubahan mendasar Dari sifat-sifat beton Di sini Diangkat khususnya Tentang kuat tekan beton Dan metode yang digunakan Dalam jurnal ini Ada dua Metode yang digunakan Yang pertama Analisis Statistik deskriptif Menggembarkan bagaimana Kuat tekan beton Setelah pemanasan Sedangkan untuk Mengataui model Hubungan temperatur Dan kuat tekan beton Digunakan analisis Regresi Jadi Metode yang digunakan Di sini Pengujiannya Yaitu Menggunakan Benda uji Kubus Dengan ukuran 15 x 15 x 15 cm Dan kemudian Dibakar Atau di oven Dengan suhu Mulai dari 200 Hingga 600 Celsius Nah selanjutnya Di sini ada Subb discussion Dimana Sebelum penelitian ini Terdapat statement Yang Mengatakan bahwa Pengaruh panas Yang tidak terlalu tinggi Pada permukaan beton Di atas umur 28 hari Akan menyebabkan Terjadinya penguapan air Dan penetrasi Kedalam rongga beton Yang lebih dalam Hal ini menyebabkan Terjadinya perbaikan Lakatan antar Partikel-partikel CSH Dan menaikkan Kuat tekan beton Peristwa ini Terjadi sampai Pada temperatur 200 derajat Celsius Namun Berdasarkan Hasil dari penelitian Menunjukkan bahwa Kejadian tersebut Berbeda Indikasi Adanya Kenaikan kekuatan Tidak terjadi Bahkan Kekuatan beton Menurun 85,83% Dari kuat tekan beton Normal Berikut disajikan Sebuah tabel Dan sebuah grafik Dimana menggabarkan Bahwa Kuat tekan beton Berbanding Terbalik dengan Kenaikan suhu Dimana Dari suhu normal Sampai mencapai Suhu 600 derajat Celsius Mengalami Penurunan Yang sangat drastis Nah selanjutnya Ini adalah Model regresi Linear Sederhana Dan model regresi Non-linear Terlihat bahwa Nilai minus Pada ekoefisien Regresi Menunjukkan Angka penurunan Variabel terikat Yang didasarkan Pada variable Bebas Artinya Jika temperatur Bertambah Akan menyebabkan Penurunan Nilai kuat tekan Nah untuk Model regresi Linear Sederhana Didapatkan R2 Beran nilai 0,8539 Angka ini Mendekati Nilai 1 Berarti memiliki Keterkaitan Yang kuat Antar temperatur Dan kuat tekan beton Begitu juga Dengan model regresi Non-linear Didapatkan Nilai R2 0,8576 Nah untuk Hasilnya Sendiri Hasil penelitian Menunjukkan Bahwa kuat tekan Beton rata-rata Menurunkan Menurun Dengan adanya Kenaikan temperatur Beton yang telah Dipanasi pada Temperatur 200 derajat Celcius 400 derajat Celcius Dan 600 derajat Celcius Kuat tekan Rata-ratanya Berturut-turut Sebesar 85,83% 58,40% Dan 35,08% Dari beton Normal Kemudian Model regresi Yang dihasilkan Jika berbentuk Regresi linear Persamanya Adalah Y sama dengan Negatif 0,2802X Plus 248,79 Dengan nilai R kuadrat Sama dengan 0,8539 Sedangkan model regresi Perbentuk regresi Polinomial Derajat 2 persamanya Adalah Y sama dengan 10 pangat Min 4 X kuadrat Min 0,3402X Plus 255,65 Dengan nilai R kuadrat Sama dengan 0,8576 Nah Untuk bab terakhir Yaitu penutup Yang pertama Kesimpulan Jadi yang pertama Kuat tekan beton Menurun dengan Adanya Kenaikan temperatur Beton kuat Beton yang telah Dipanasi pada Temperatur 200 derajat Celcius Kuat tekan rata-ratanya Sisa 85,83% Dari beton Normal Jika dibakar Sampai Temperatur 400 derajat Celcius Kuat tekan Rata-ratanya Sisa 58,40% Kekuatan ini Akan terus menurun Hingga sisa 35,08% Pada temperatur 600 derajat Celcius Yang kedua Ada model Regresi Yang dihasilkan Jika berbentuk Regresi linear Persamaannya adalah Y sama dengan Minus 0,2802X Plus 248,79 Dengan nilai R2 Sama dengan 0,8539 Sedangkan Model regresi Berbentuk Regresi Polinomial Derajat 2 Persamanya adalah Y sama dengan 10 Pangkat Min 4X Kuadrat Min 0,3402X Plus 255,65 Dengan nilai R kuadrat Sama dengan 0,8576 Kemudian Ada saran Yang dikemukakan Oleh jual ini Yaitu Untuk mengetahui Apakah persamaan Lekresi Yang dihasilkan Pada penelitian Akurat Maka sebaiknya Dilakukan validasi Dengan validasi Tersebut Diharapkan Dapat mengetahui Tingkat Keperatan Dari model Regresi Yang diperoleh Nah selanjutnya Daftar pustaka Jurnal ini Dapat ditemukan Di website Sinta Dan Atau Bisa dicari Menggunakan Research Guide Demikian Presentasi Yang bisa saya Sampaikan Bila ada Salah kata Saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Pada Bawasunggono Atas pemaparannya Selanjutnya Marilah kita simak Penyajian materi Dari Pembicara ketiga Kami Percelahkan Kepada Kepada Sungai Bangwan Solo Pada saat Musim Kemarok Terima kasih Kepada Mas Erwin Saya akan Melakukan Pemaparan Saya Ijin Share Screen Saya Dewi Sikawati Dia akan Memaparkan Tentang Jurnal Sumber Daya Air Dengan Judul Paper Yaitu Penelitian Kualitas Air Pengawan Solo Pada saat Musim Kemarau Penulisnya Yaitu Sukmawati Rahayu Tontowi Afilasinya Dari Peneliti Puslitang Sumber Daya Air Untuk Pendahuluannya Latar Belakang Pengawan Solo Mengalirkan Air Di Dua Provinsi Yaitu Jawa Tengah Dan Jawa Timur Manfaat Dari Sungai Bengawan Solo Untuk Air Panian Air Perikanan Sumber Baku Air Minum Sumber Baku Air Industri Maupun Domestik Hal Itu Dimanfaatkan Masyarakat Sehingga Perlu Kualitas Air Sungai Untuk Dijaga Agar Tidak Terjadi Pencemaran Terutama Di Musim Kemarau Purifikasi Merupakan Proses Pembersihan Diri Sungai Oleh Pencemaran Kemudian Maksud Dan Tujuan Yang Pertama Untuk Mengetahui Kualitas Air Bengawan Solo Yang Kedua Untuk Mengetahui Kemampuan Proses Purifikasi Yang Berlangsung Yang Ketiga Bisa Dijadikan Masukan Untuk Pengurlaan Bengawan Solo Hingga Dimanfaatkan Secara Baik Kualitas Airnya Untuk Lokasi Penelitian Ini Di Daerah Grogol Sebelum Sebelah Solo Hingga Di Daerah Babat Untuk Metode Penelitiannya Yaitu Menggunakan Metode Deskriptif Yaitu Pengukuran Secara Lapangan Maupun Laboratorium Dengan Tahapan Yang Pertama Penelusuran Literatur Kemudian Pengambilan Sempel Lalu Pemeriksaan Kualitas Air Dan Terakhir Evaluasi Dan Pembahasan Hasil Penelitian Dan Pembahasan Untuk Sumber Pencemaran Yang Pertama Limbah Domestik Yaitu Memanfaatkan Sebagai Keperluan Mandi Cuci Membuang Sampah Dari rumah Tangga Dan Lingkungan Sekitar Mengakibatkan Nilai Kualitas Air BOD COD Deterjen Dan Jumlah Koli Meningkat Yang kedua Limbah Industri Terdapat Tujuh Industri Yaitu Tiga Industri Tekstil Satu Industri Bihun Satu Industri Kulit Satu Industri Penyedap Makanan Dan Satu Industri Gula Yang Memiliki Instalasi Pengukuran Air Limbah Namun Limbah Cair Belum Memenuhi Baku Mutunya Seperti Contoh Di PT SK Dan Kecap Dengan Kapasitas Tiga Ton Perhari Kili BOD COD Dan Zat Suspensi Amonianya Cukup Tinggi Kemudian Untuk Limbah Pertanian Tani Mengolah Lahan Sawah 670.000 Hektare Area Dengan Pencemaran Pada Sisa Pemakaian Pupuk Tidak Terserap Tanaman Seperti Golongan Nitrat Fosfor Mampun Kalium Untuk Kualitas Air Bengawan Solo Di Tahun 2007 Sedikit Penurunan Kualitas Air Dari Hulu Ke Hilir Dengan Parameter Oksidasi BOD COD Dan Ecoli Dari Data Bisa Dilihat Dari Lima Lokasi Tersebut Peninjauan Dari DO Yang Merupakan Kandungan Oksigen Terlarut Di Dalam Air Untuk Parameter Kualitas Air Kemudian BOD Merupakan Jumlah Oksigen Terlarut Yang Dibulukan Untuk Mikro Organisme Untuk Mengukur Kualitas Air Dan COD Merupakan Jumlah Kebutuhan Senyawa Kimia Pada Oksigen Untuk Mengurangi Bahan Organik Nah Berikut Fluktuasi Dari Kualitas Air Pada Kadar Oksigen BOD Dan COD Dan Data Parameter DO BOD COD Dari Peninjauan Tiap Kelasnya Yang Di Kelas Satu Tidak Memiliki Kriteria Terutama Pada Bakteri E. Koli BOD COD Maupun DO Yang Kemudian Untuk Kelas Dua Tidak Memiliki Kriteria Terutama Di Koli Dan BOD Kemudian Yang Parameter Yang Ketiga Itu Di Kelas Tiga Tidak Memiliki Kriteria Terutama Untuk E. Koli Maupun BOD Yang Terakhir Di Kelas Empat Cukup Memenuhi Kriteria Secara Fisik Maupun Kimia Namun Tidak Memiliki Mikrobiologi Karena Mikrobiologinya Cukup Tinggi Sehingga Akibat E. Koli Untuk Kesimpulannya Yang Pertama Kualitas Air Bengawan Solo Daerah Hulu Itu Grogel Juru Kemiring Yang Merupakan Daerah Di Jawa Tengah Kemudian Mengalami Penurunan Dari Kadar Oksigen Terlarut Dan Meningkatnya BOD Dan COD Akibat Terjadinya Bahan Pencemaran Organik Sedangkan Di hilir Bengawan Solo Di daerah Napel Dan Babat Yang Terletak Di Jawa Timur Mengalami Perbaikan Dengan Peningkatan Kadar Oksigen Terlarut Yang Nilainya 6-7 Mikrogram Per liter Dengan Menurunnya BOD BOD Terjadi Purifikasi Akibat Masuknya Anak-anak Sungai Ke Bengawan Solo Yang Ketiga Jumlah Bakteri E.coli Tinja Telah Melampaui Batas Maksimal Untuk Semua Kelas Menurut PP Nomor 82 Tahun 2001 Dan Yang Terakhir Hasil Pengukuran Tahun 2007 Lalu Menunjukkan Kualitas Air Yang Relatif Menurun Terlihat Pada Keadaan Kadar Oksigen Dan Naiknya Nilai BOD Dan COD Sumber Jurnal Dari Sinta Indonesia Dengan Skor S3 Dan Daftar Pustakanya Saya Lampirkan Sebagai Berikut Selesai Terima Kasih Selanjutnya Saya Selanjutnya Saya Lampir Lampir Ya Terima Terima Kasih Dewi Atas Tema Paranya Selanjutnya Mari kita Simak Penyajian Materi Dari Pemisara Keempat Kami Persilahkan Kepada Mahindra Cakrawal Untuk Mengeluarkan Makalahnya Yang Berjudul Pengaruh Kerja Lembur Pada Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi Oke Ya Terima kasih Atas Waktu Yang diberikan Oleh Moderator Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Saya Akan Mereview Atau Mempresentasikan Jurnal Dari MKTS Yaitu Jurnal Inmu Dan Terapan Bidang Tengik Sipil Dengan Judul Jurnal Yaitu Pengaruh Kerja Lembur Pada Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi Yang Ditulis Oleh Saudari Tuti Sumar Ningseh Dari Program Studi Teknik Sipil Fakultas Sipil Dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia Langsung saja Untuk Pendaulannya Jadi Untuk Latar Belakang Dan Tujuan Dan Sebagainya Yang Yaitu Pertama Ketepatan Biaya Waktu Dan Dalam Proyek Konstruksi Pasti Selalu Mengacu Pada Tiga Hal Tersebut Ketika Biaya Naik Maka Waktu Juga Akan Mengikutinya Ketika Waktu Mungkin Semakin Pendek Maka Biaya Akan Sebaliknya Menaik Untuk Latar Belakang Adalah Keterlambatan Kerja Jadi Penulis Ini Mengambil Latar Belakang Pada Keterlambatan Kerja Yang Mengibatkan Adanya Penerapan Jam Kerja Lembur Bagaimana Bagaimana Dampaknya Dari penerapan jam Kerja Lembur Terhadap Produktivitas Bekerja Atau Biaya Bekerja Untuk Pembahasannya Untuk Definisi Waktu Lembur Apa Yang dimaksud Dengan Waktu Lembur Waktu Lembur Itu Adalah Waktu Yang digunakan Pekerja Yaitu Melebihi Dari 40 Jam Per Minggu Atau 8 Jam Per Hari Jadi Ketika Pekerja Tersebut Bekerja Selama 10 Jam Maka Itu Termasuk Dalam Waktu Lembur Yaitu Waktu Lemburnya Adalah 2 Jam Kemudian Kenapa Alasan Penerapan Waktu Kerja Lembur Nah Ini Alasannya Dari Penulis Mengatakan Yaitu Karena Ada Keterlambatan Progres Perlaksanaan Konstruksi Kemudian Bagaimana Pengaruh Lembur Terhadap Kuantitas Hasil Kerja Dan Juga Keuntungan Dan Kerugian Pengarapan Kerja Lembur Serta Metode Penelitian Untuk Pengaruhnya Otomatis Kerja Lembur Ini Sangat Berpengaruh Pada Kesehatan Pada Kerjanya Sendiri Akan Bisa Dikelelahan Dan Mungkin Juga Meningkatkan Kecelakaan Kerja Karena Kelelahan Tersebut Akibat Pengaruh Dari Kerja Lembur Untuk Keuntungan Dan Kerugian Penelapan Kerja Lembur Yaitu Keuntungan Yaitu Mungkin Jam Kerja Lebih Cepat Jadi Untuk Pengejaran Waktu Konstruksi Lebih Cepat Dan Juga Mengurangi Biaya Perjalanan Menaikan Semangat Pekerja Juga Karena Kalau ada Kerja Waktu Lembur Itu Pasti Ada Gaji Tambahan Dan Juga Untuk Kekurangannya Yaitu Otomatis Dari Perusahaan Tadi Akan Lebih Mengeluarkan Uang Yang Lebih Banyak Karena Untuk Biaya Lembur Para Pekerja Dan Juga Untuk Personilnya Akan Mengakibatkan Kelalahan Pada Fisik Maupun Mental Dari Pekerjanya Sendiri Untuk Metode Penelitian Ini Jurnal Ini Dilaksanakan Pada Jam Kerja Yaitu Jam 8 Pagi Hingga Jam 4 Sore Dan Ini Penelitianya Bertempatan Di Proyek Memangunan Perusahaan Pusat Di Universitas Islam Indonesia Dan Untuk Jam Lemburnya Itu Diambil Dari Jam 4 Sore Sampai Jam 6 Sore Jadi Total Perminggu Itu 54 Jam Perminggu Untuk Hasil Penelitianya Jadi Didapatkan Setelah Semua Direkap Jadi Penelitianya Itu Pengamatan Di Lapangan Pengamatan Pekerja Jadi Untuk Volumenya Berapa Yang Dikerjakan Dalam Satu Hari Dan Ketika Lembur Juga Dihitung Volumenya Berapa Jadi Untuk Nilai Produktivitas Ketika Dajam Lembur Itu Menjadi Berkurang Menjadi 8,87% Dan Hingga 11,85% Dan Untuk Biaya Pekerja Meningkat Menjadi 56,63% Sampai 19,31% Dan Hasil penelitianya Waktu Perasaan Konsupsi Lebih Cepat Jadi Kesimpulannya Dari penelitian Ini Yaitu Yang pertama Untuk Penerapan Waktu Lombur Itu Dapat Mengejar Keterlambatan Proyek Konstruksi Yang kedua Itu Walaupun Dapat Mengejar Keterlambatan Proyek Konstruksi Tapi Menurunkan Produktivitas Kerja Pekerja Yang ketiga Itu Meningkatkan Biaya Pekerja Ini Menguntungkan Bagi Bekerja Tapi Merugikan Bagi Perusahaan Kontraktor Dan Kesimpulannya Terakhir Yaitu Penerapan Dua jam Lombur Itu Produktivitasnya Berkurang Hingga 10% Dan Biar Pekerja Bertambah Hingga 60-80% Nah Untuk Sarannya Untuk Menulis Itu Yang pertama Yaitu Memberikan Contoh Sample Perhitungan Perbedaan Dan Waktu Jika Dilakukan Dengan Atau Tanpa Menerapkan Jam lembur Bekerja Dalam Jangka Waktu Terbentuk Yang kedua Itu Perlu Adanya Penelitian Lain Yang Membahas Meningkatkan Waktu Pelaksanaan Proyek Dengan Menambah Jumlah Pekerja Untuk Pemandingan Mana Yang Lebih Efektif Dan Yang Efisien Untuk Daftar Pustaka Dari Journal Ini Yaitu Seperti Ini Seperti Yang Telah Ditulis Di Presentasi Journal Ini Saya Ambil Dari Situs Sinta Di Website Mungkin Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Banyak Kurangnya Saya Mereka Sebanyak Banyaknya Assalamualaikum Wabarakatuh Waktu Saya Kembalikan Ke Moderator Terima kasih Kepada Mahendra Jakraswara Atas Paparannya Selanjutnya Mari kita Simak Penyajian Materi Dari Pembicara Kelima Kami Persilahkan Kepada Nur Kolis Untuk Mempaparkan Makalahnya Yang Berjudul Studi Behandalan Metode Analisis Riko Viasi Menggunakan SPT Akibat Kemba 8,6 MB 12 September 2007 Di Aera Sisir Kota Bengkulu Baik Terima Kasih Untuk Bapak Moderator Bapak Bapak Baik Izinkan Saya Saksim Saksim Hasil Dari Studi Journal Saya Saya Terlihat Saya Menyampaikan Studi Kehandalan Metode Analisis Vaksin Menggunakan SPT Akibat Gumpa 8,6 Skola Richard 12 September 2017 Di Aera Sisir Kota Bengkulu Autanya Adalah Bimbing Zal Bimase Jurusan Tain Situ Teknik Universitas Bengkulu Untuk Latar Belakangnya Pada Tanggal 12 September 27 Sebuah Gumpa Berhubat 8,6 Skola Richard Menggunakan Ilmu Guncang Bengkulu Sumbernya BMKG 2010 Gempa Ini Tercatat Sebagai Salah Gempa Terdasar Yang terjadi Di Tentu Dalam Satu Dekat Terakhir Serta Memicu Terjadinya Lekifaksi Yang Ditandai Dengan Adanya Sand Boils Lekifaksi Lekifaksi Gronk Sampsidensi Di Pesisi Tota Bangkulu Salah Satu Daerah Yang Mengalami Dekat Lekifaksi Adalah Lempuh Lokasi Penelitian Lempuh Satu Area Di Tota Bangkulu Titik Investigasi Kedalaman 10 Meter Di Investigasi Di Belakang Secara Umum Pelopisan Tanah Di Kewasan Lempuh Dengan Dengan Kepasiran Kepasiran Dengan Kepada Sampai Dengan Satu Setengah Lewisan Tanah Didominasi Dengan Pasir Sedang Ditemukan Sampai Dengan Kedalaman Setengah Meter Pasir Padat Ditemukan Kedalaman Setengah Meter Sampai Setengah Meter Dan Sampai Kedalaman 10 Meter Muka Air Tanah Pada Lokasi Ini Ditemukan Pada Kedalaman 0 Sampai Setengah Meter Nah Ini Adalah Lokasi Penelitian Ada Data Burul SPT 1 SPT 2 Dan SPT 3 Per Eksempel Seperti Ini Klasifikasi Tanah Sampai 1 2 Dan SPT 3 Kemudian Metode Penelitian Penelitian Menggunakan Metode Sip Kemudian Metode Tokimatsu Sini Kemudian Ada Metode CRA Seven Rail Association Kemudian Ada Metode Yacht Idris Kemudian Yang terakhir Metode Idris Boulanger Kemudian Hasil Dan Pembasan Pada 1 Sampai 7,5 Meter Dan 9 Sampai 10 Meter Nila N N N 60 Pada Kedalaman Tersebut Meliki Rentang 7 Sampai 20 Per Fit Kukuran Per 20 Centri Nilai CSR Lab 1 Dikulatkan Pada Kek Sya R Metode Seperti Pada Gampar 9 Susah Umum Metode Sip Memprediksi Bahwa Pada Statut Kedalaman Yang Berpotensi Mengalami Likipasi Pada Pakimatsi Yosemi Yod Idris Dan Idris Pemulang Memprediksi Bahwa Tidak Terjadi Lebih Paksim Pada Pasir Dengan N 160 Lebih Dari 27 20 Per Dijar Memprediksi Bahwa Titik Terdalaman Yang Memiliki Nilai Kemudian Nasi Analisis Nilai Error Antara Kejadian Lap Di Lapangan Dan Prediksi Disajikan Pada Tabel 12 Dijar Memberikan Nilai Rata-rata Yang Paling Kecil Dibandingkan Metode Yang Lain Metode Disajikan Metode Dengan Melai Rata-rata Yang Paling Bisa Interpretasi Kesesuaian Kejadian Dipak Dapat Dila Peratabung Diga Berdasarkan Hasil Analisis Kesesuaian Kejadian Lapangan Dan Prediksi Terlihat Bahwa Dijar Memiliki Jumlah Prediksi Yang Tidak Akurat Sebanyak Sebelas Kejadian Dengan Kesesuaian Perang Sedangkan Metode Tepi Masuk Yosimi Merupakan Metode Yang Paling Akurat Dalam Memprediksi Kesesuaian Kejadian Di Lapangan Hasil Analisis Faktor Bumput Kesalahan Atau Error Wink Faktor Dapat Dilihat Pada Tabel 4 Memiliki Faktor Bumput Kesalahan Tertinggi Di Antara Bumput Lain Dengan Nilai Faktor Bumput Terkecil Berisik Hasil Analisis Adalah Metode Idris Bollinger Oleh Karena Itu Dapat Disipulkan Bahwa Metode Idris Bollinger Adalah Metode Yang Handel Dalam Memprediksi Lagi Faktor September 2017 Ini adalah Rekab Dari Hasil Dan Pembahasannya Bisa Dilihat Metode SIP Dengan SPT 1 Terlebih Faktor Yoki Matsu Yosimi Terlebih Faktor Pada Kedalaman Sekian Dan Seterusnya Kemudian Kesimpulannya Metode Idris Bollinger Adalah Metode Yang Maling Menjengati Kejadian Lagi Faksi Yang Di Lapangan Yang Ditemui Pasca Gempa September 2017 Secara Umum Kondisi Pelapisan Tanah Diling Sangat Berpotensi Mengalami Lagi Faksi Dengan Nilai Estimasi Probabilitas Kritis Besar 0,495 Jenis Pasir Dengan Kepadatan Sedang Sampai Padat Dapat Mengalami Kepadatan Dapat Nah Ini adalah Daftar Perstakanya Dari Badan Metrologi Dan Klimatologi Geofisika 2010 Data Kejadian Dapat 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 2009 Dapat Dan Seterusnya Baik, terima kasih untuk kesempatannya Jadi adalah presentasi dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waktu dan tepat kami kembalikan ke media Terima kasih pada Nurkolis atas pelafaratnya Kini dibahasannya kita memasuki pada sesi tanya-jawab Dengan ketentuan sebagai berikut Yang pertama Peserta yang ingin bertanya Dibersilakan menyertakan identitasnya sedikit dahulu Yang kedua Sesi tanya-tanya berhasil 5 menit pada setiap pertanyaan Yang ketiga Pertanyaan diajukan secara singkat, jelas, dan padat Baiklah, kepada peserta seminar Apakah ada yang ingin ditajakan? Saya izin bertanya Untuk saudari Akhidat Putri Sebenarnya perkenalkan nama saya Nurkolis Pertanyaan saya adalah Seperti apa kriteria kawasan transit yang baik Bagi pengguna kereta api? Terima kasih Baik, saudara Alis Untuk pertanyaan tentang kriteria yang terbaik Untuk kawasan transit stasiun Yaitu ada terdapat kriteria yang pertama Atau ketersediaan pengguna penjalan kaki Serta pengguna anggota lain Selanjutnya Terdapatnya fasilitas bagi penyandang sendisabilitas Terdapatnya jalur penyebrangan Selanjutnya adanya informasi Kalau misalnya di stasiun Tugu Berarti informasi tentang Trans Jogja Atau yang lainnya Dan yang terakhir itu terdapatnya pangkalan Bagi Bung Nebeca Motor Dan Ojek online dan sebagainya Seperti itu Baik, terima kasih untuk jawabannya Saudara Alis Ya, baik Untuk yang pertanyaan yang pertama Sudah dijawab Yang sepenuh oleh Saudari Afifah Apakah ada peserta yang ingin Ternyekan lagi? Mungkin saya mau bertanya Nama saya Mahendra Chakra Mau bertanya untuk Siapa ya? Mbak Dewi deh Mbak Dewi Untuk pertanyaannya yaitu Bagaimana sih Evaluasi kualitas air Sungai Bangansulu Terhadap Yang dia Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Mahendra Saya akan menjawab Untuk evaluasi kualitas air sungai Bangawan Solo Itu Kita membuat Sesuai dengan peraturan PP no. 82 Tahun 2001 Mengenai pengeluhan kualitas air Pengendalian pencemaran Nah itu terdapat ada Empat kelas Yang pertama kelas 1 Yaitu air untuk air baku Air minum Yang kedua Kelas 2 Untuk Sebagai prasarana Maupun sarana Rekreasi air Ataupun budidaya ikan air tawar Maupun pertanakan Yang ketiga itu Untuk kelas 3 Yaitu Air untuk peruntukan Untuk Pembudidayaan ikan air tawar Maupun pertanakan Yang keempat Itu untuk Air Yang diperuntukkan Untuk mengalirkan pertanaman Begitu Untuk sarannya Mungkin Dari Pengawas Solo Perlu adanya peningkatan Dari Pengawas Solo Untuk menjaga kualitas Dan pengenalan Sehingga Aman Diberuntukkan Dimanfaatkan oleh masyarakat Begitu Terima kasih Saya kembalikan ke Mas Erwin Bramantia Terima kasih Baik Pertanyaan telah Dijawab oleh Saudari Dewi Selanjutnya Apakah Beserta seminar Ada yang Ingin ditanyakan Terkait Pengawasan Pada seminar Kali ini Ya Mungkin dari saya Perkenalkan Saya Bawasukono Saya ingin Menanyakan Kesudara Cakra Tentang Solusi apa Yang diberikan Untuk mengurangi Kelelahan Atau penurunannya Produktivitas Kerja dalam Penerapan Kerja lembur Agar Target Pekerjaan Konstruksi Tetap Tepat Waktu Terima kasih Ya Untuk Muda Saya izinkan Saya untuk Menjawab Pertanyaan Dari Saudara Bawasukono Jadi Pertanyaan Solusi Apa Yang diberikan Untuk Mengurangi Kelelahan Atau penurunan Produktivitas kerja Dalam Penarapan Kerja Lembur Agar Target Pekerjaan Konstruksi Tetap Pada Waktunya Untuk Dari Jurnal Tadi Memang Tidak Diberikan Solusinya Tapi Menurut Pendapat Saya Setelah Mereview Atau Memahami Dari Jurnal Tadi Mungkin Untuk Mengurangi Hal tersebut Yaitu Tetap Adanya Pelaksanaan Kerja Lembur Cuma Untuk Waktunya Tidak Berurutan Jadi Misal Yang di Lapangan itu Senin Selasa Rabu Dan seterusnya Setara berurutan Kalau mungkin Solusinya Yaitu Memberi Jeddah Waktu Untuk Pekerja Itu Beristirahat Jadi Senin Ada Lembur Selasa Kerja Biasa Dan Rabu Lembur Kamis Kerja Biasa Dan Mungkin Solusi Solusi Yang pertama Untuk Solusi Yang kedua Yaitu Penambahan Jumlah Pekerja Jadi Mengurangi Jam Lembur Dengan Menambahkan Jumlah Pekerjanya Jadi Untuk Meningkatkan Waktu Agar Semakin Cepat Solusinya Dua Tadi Yaitu Jam Lembur Yang Ada Cidahnya Dan Penambahan Jumlah Pekerjanya Itu Mas Buk Baik Terima kasih Setelah Waktu dan Tempat Saya Kembalikan Ke Saudara Moderator Yang ingin Tanyakan Baik Saya ingin Bertanya Saya Perkenalkan Nama saya Demisikawati Saya ingin Bertanya Dengan Pak Kolis Mengenai Metode Apa Yang Digunakan Untuk Menentukan Faktor Keamanan Likuifikasi Milih Probabilitas Likuifikasi Terima kasih Baik Terima kasih Saudara Saudara Dena Nusikawati Atas Pertanyaannya Pertanyaannya Cukup Bagus Kali Itu Metode Apa Yang Digunakan Untuk Menentukan Faktor Keamanan Likuifikasi Nilai Perbenar Probabilitas Likuifikasi Eja Akan mencoba Menjawab Metode Yang Paling Sesuai Yang Memiliki Nilai Faktor Kesalahan Rendah Yang Pertama Kedua Metode Indrius Bullanger Merupakan Metode Yang Paling Mendekati Dalam Mengestimasi Kesesuaian Prediksi Dan Kejadian Dilatangan Berdasarkan Data Analisis Menggunakan Metode Tersebut Likifaksi Sangat Berpotensi Terjadi Pada Yang Diteliti Kondisi Likifaksi Terjadi Begitu Terima kasih Atas Jawaban Dari Pak Kolis Saya Balikkan Lagi Ke Moderator Terima 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 Selanjutnya Untuk Pertanyaan Terakhir Apakah Pertanyaan Seminar Pada Siang Hari Ini Ada Yang Ingin Dinyanyakan Saya Ingin Pertanyaan Nama Saya Aifah Putri Ingin Laik Kepada Saudara Bo Sengkono Tentang Cara Untuk Mencegah Penurunan Kuat Tekan Betor Pas Terbakar Itu Seperti Apa Terima 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 Pertanyaannya Dari Saudari Afifah Ijin Saya Untuk Menjawab Jadi Salah Satu Cara Untuk Mencegah Penurunan Kuat Tekan Beton Pas Gater Bakar Itu Salah Satunya Dengan Penambahan Bahan Tambahan Adimikstur Super Plastisizer Sebelum Pembuatan Adukan Beton Jadi Dalam Sebuah Jurnal Atau Penelitian Yang Di Autori Oleh Denny Malik Dan Rahmi Carolina Disitu Meneliti Tentang Beton Pas Bakar Dengan Tambahan Adimikstur Super Plastisizer Nah Dimana Disitu Dijelaskan Jenis Adimikstur Yang Dipakai Dalam Penelitian Adimikstur Tipe E Yaitu High Range Water Reducer Adimikstur Dengan Merk Degang Sika Gym Concrete Adiktif Yang Berfungsi Sebagai Bahan Tambah Dalam Campuran Beton Adimikstur Super Plastisizer Jenis Ini Memiliki Beberapa Keunggulan Di Antaranya Dapat Penambah Kemudahan Dalam Pengerjaan Atau Walkability Meningkatkan Kekuatan Awat Beton Mempercepat Pengerasan Beton Dapat Mengurangi Pemakaian Air Sampai 15% Dari Pemakaian Air Pada Beton Normal Dan Yang Paling Penting Keunggulannya Dapat Mengurangi Kropos Pada Beton Yang Merupakan Sumber Masalah Yang Timbul Pada Beton Pasca Kebakaran Ya Mungkin Itu Jawaban Dari Saya Tentang Bagaimana Cara Pencegahan Untuk Penurunan Kekuatan Tekan Beton Pasca Bakar Terima Kasih Saya Kembalikan Waktu Dan Pak Kepada Moderator Baik Terima Kasih Atas Jawabannya Untuk Setelah Dibawakan Oleh Kelima Pembicara Pada Siang Hari Ini Materi Pertama Yang Mengambil Judul Pengembangan Kawasan Stasiun Tugu Yogyakarta Berbasis Transit Dengan Pendekatan Aksesibilitas Simpulan Dari Materi Tersebut Adalah Terdapat 12 Titik Tarikan Kawasan Transit Stasiun Tugu Yogyakarta Yaitu Selter Tras Yogyakarta Selter Titik Pemberdian Bus Kota Yogyakarta Di Jalan Margo Utama Titik Pemberdian Bus Kota Jalan Malayoporo Sampai Dengan Kompersial Jalan Malayoporo Dari Materi Kedua Yang Berjudul Analisis Pengaruh Temperatur Terhadap Kuat Tekan Beton Dapat Disimpulkan Bahwa Kuat Tekan Beton Menurun Dengan Adanya Kenaikan Temperatur Beton Yang Telah Dipanasi Pada Temperatur 200 Celsius Kuat Tekan Rata-Rata Sisa 85,83% Dari Beton Normal Jika Dibakar Sampai Temperatur 400 Celsius Kuat Tekan Rata-Rata Sisanya 58,40% Kekuatan Ini Akan Terus Menurun Hingga Sisa 35,08% Pada Temperatur 600 Celsius Dari Materi Ketiga Yang Berjudul Penertian Kualitas Air Sungai Mengawan Solo Pada Saat Musim Kemarau Dapat Disimpulkan Bahwa Kualitas Air Mengawan Solo Dari Hulu Grogol Jurung Kemiri Mengalami Penurunan Dari Kadar Oksigen Terlalu Dan Meningkatkan BOD Dan COD Terjadinya Bahan Penyemaran Organik Yang Kedua Yaitu Hilir Bangawan Solo Yaitu Dari Napel Dan Babat Mengalami Perbaikan Dengan Peningkatan Kualitas Oksigen Terlalut 6-7,7 Miligram Per liter Menurunnya BOD Dan COD Terjadi Purifikasi Akibat Masuknya Anak-anak Sungai Ke Bangawan Solo Jumlah Bakteri E. Kolik Pinja Telah Melampaui Batas Maksimum Untuk Semua Kelas Menurut PP Nomor 82 Tahun 2001 Dari Materi Keempat Yang Berjudul Pengaruh Kerja Lembur Pada Prokutifitas Senaga Kerja Konstruksi Dapat 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 Disimpulkan Bahwa Dalam Mengerjar Keterambatan Projek Itu Dapat Menurutkan Prokutifitas Kerja Untuk Meningkatkan Biaya Pekerja Dan Penerapan Dua Jam Lembur Prokutifitas Berkurang Yaitu 10% Biaya Pekerja Bertambah 60% Sampai 80% Untuk Materi Yang Kelima Yang Berjudul Kestudikahandalan Metode Analisis Lugifasi Menggunakan SPT Akibat Jumlah 8,6 Skala Liter Pada 12 September 2007 Di Aira Pesisir Kota Benggulu Dapat Disimpulkan Bahwa Metode Idris Boulanger Adalah Metode Yang Paling Mendekati Kejadian Lugifasi Yang Dilapangan Yang Dihutumi Pasca Gempa September 2007 Cara Umum Kondisi Pelapisan Tanah Dilimpuing Sangat Berpotensi Mengalami Lugifasi Dengan Nilai Estimasi Probabilitas Krisis Besar 0,9 495 Jenis Pasir Dengan Kepadatan Sedang Sampai Padat Dapat Mengalami Keadaan Krisis Akibat Gempa 2007 Demikianlah Publikasi Tugas Akhir Departemen Teknik Sipil Sekolah Vukasi Untas Gajah Mada Saya Sebagai Moderator Mohon maaf Atas Kesalahan Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam